Oke guys, selamat datang di kelas blogger. Dalam video tutorial kali ini, saya akan mengejar kalian bagaimana caranya untuk menghubungkan Google Analyst pada blogger kalian. Dalam video tutorial ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan Google Analyst. Google Analyst itu adalah sebuah layanan gratis dari Google yang menampilkan statistik pengunjung dari halaman web secara real-time, di mana kalian dapat melihat lokasi, perangkat yang digunakan, sampai kata kunci pengunjung untuk mengunjungi situs Anda. Oke guys, langsung saja setelah kalian mengetahui fungsinya, kita akan langsung menghubungkan Google Analyst tersebut pada blogger ini. Silahkan kalian klik menu setelan, klik nama ID penelusuran Google Analyst ini. Setelah tampil, form ini yang nantinya kita akan isi dengan ID Google Analyst. Oke guys, sekarang kita akan buka NeoTab baru. Setelah itu, masukkan kata kunci Google Analyst Indonesia. Setelah hasil pencariannya ditemukan, klik link ini. Tunggu proses loading. Dan inilah halaman Google Analyst tersebut. Oke guys, sekarang kita akan langsung membuatnya. Dengan cara klik tombol biru, mulai mengukur ini. Setelah tampil halaman seperti ini, kalian bisa dapat langsung membuatnya. Masukkan nama akun dengan nama yang kalian inginkan. Setelah selesai, scroll ke bawah dan klik tombol berikutnya. Untuk pembuatan properti, isi nama properti dengan nama properti yang kalian inginkan. Setelah selesai, cari zona waktu yang kalian inginkan. Dan juga mata uang yang kalian inginkan. Setelah selesai, klik tombol berikutnya. Untuk bisnis ini, saya memilih... Hobi dan waktu luang. Ukuran bisnis, saya memilih yang kecil. Setelah selesai, klik tombol berikutnya. Untuk tujuan bisnis, saya akan cek list, memperoleh prospek, dan menganalisis perilaku pengguna. Setelah selesai, klik tombol buat. Untuk layanan perjanjian Google Analyst, checklist saya juga menyetujui. Setelah selesai, klik tombol saya setuju. Untuk penempatan data platform, klik web. Setelah tampil seperti ini, silakan kalian salin alamat blogspot Anda. Setelah itu, tempel pada... ...form input ini. Masukkan nama aliran data dengan nama blog kalian. Setelah selesai, klik tombol buat aliran data. Maka akan tampil pop-up detail aliran data web. Yang akan kita ambil untuk blogger hanya ID pengukur ini. Salin ID tersebut. Dan, tempelkan pada blogger kalian. Setelah itu, klik tombol simpan. Oke guys, ID pengukur Google Analyst Anda saat ini telah berhasil dibuat. Sekarang, kita akan hubungkan tak situs untuk ID Analyst. Tempel kembali ID pengukur sebelumnya, dan beri nama panggilan. Setelah selesai, klik tombol hubungkan. Sekarang, silakan kalian tutup semua pop-up yang ada. Setelah selesai, klik tombol berikutnya. Klik kembali tombol lanjutkan ke beranda ini. Checklist pemberitahuan, pengumuman fitur, dan masukan. Setelah selesai, klik tombol simpan. Oke guys, setelah pembuatan data Google Analyst selesai, sekarang kita akan aktifkan data tersebut. Scroll ke bawah, pilih menu drop-down telan data, klik pengumpulan data ini. Setelah halaman tampil, klik tombol mulai. Kita akan mengaktifkan Google Signal ya guys. Klik tombol lanjutkan. Klik kembali tombol aktifkan. Setelah selesai, klik menu persetujuan data pengguna. Setelah itu, klik tombol saya setuju. Oke guys, sekarang, ID pengukur Google Analyst Anda di Blogger telah aktif. Untuk mengeceknya, silakan kalian pergi ke menu beranda Google Analyst. Oke guys, demikianlah video tutorial singkat ini. Jangan lupa untuk klik videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.